oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kembali lagi ke channel saya di 786 komputer ofisial kali ini merupakan video kelanjutan dari video tentang review mic bm800 dengan soundcard v8 selamat menyaksikan di part kedua ini dan tonton sampai habis oke namun sebelum kita hubungkan ke soundcard ini tadi saya ada kelupaan ada ini ada pop filter ketika kita membeli mic bm800 ini ketinggalan tadi ya ada di kotak paling bawah seperti ini bentuknya so ini tampilan bm800 nya dan kita akan menggunakan mount ini untuk contoh ya ini saya sudah pasangkan stand mic nya mohon maaf angel nya agak sulit karena saya menggunakan kamera handphone oke seperti ini nah ini kita bisa pasangkan untuk mounting dari shock mount nya ya ini namanya shock mount ya pelindung kejutan nah kira-kira seperti ini ini bisa kita lock kita kunci nah ini stand arm nya nah ini mic boyanya bisa kita pasangkan disini nah seperti itu oke saya akan coba ambil kamera waduh angel nya sulit ya tapi coba saya ambil dulu kameranya oke saya angkat oke nah jadi kira-kira bentuknya itu seperti ini nah bentuknya seperti ini 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 adalah stand arm nya oke nah seperti itu jadi ini bisa dipasang disini nah ini shock mount nya jadi kalau misalkan ada goncangan tak sengaja seharusnya mic ini tahan terhadap getaran ya seharusnya seperti itu nah tapi kayaknya ini tak begitu kuat untuk melahan getaran karena dia sangat plastik dan karet ini juga tidak begitu elastis ya nah ini adalah stand arm nya yang saya bilang ini sudah saya pasang ini sekitar 100 ribuan ya arm stand ini nah seperti ini kira-kira penampakan dari microphone WM800 jika sudah dipasang shock mount dan kita gunakan arm stand nya oke next sekarang kita akan coba hubungkan mic BM800 ini kita akan kawinkan ya dengan sound card V8 disini saya sudah siapkan beberapa peralatannya untuk kita simulasikan ini mic BM800 terhubung ke kabel XLR bawaannya kemudian jack 3.5mm dari mic BM800 ini waduh hahaha memang angel kameranya kecil ya karena ya lensa bawaan handphone ya doakan mudah-mudahan nanti bisa beli kamera yang memiliki lensa widescreen sehingga bisa tercover semua layar yang ada disini tidak perlu jarak yang cukup jauh untuk meletakkan kamera nah ini jack 3.5mm nya di colokkan ke bagian condenser mic pada sound card V8 ini ya pada condenser mic nah ini ada condenser mic ini kita colokkan ke sini nah itu untuk mic BM800 nya nah untuk mic BM800 nya oke sebelumnya saya lupa menjelaskan di mic BM800 ini dia bukan multi pattern multi pattern ya multi polar pattern nah jadi dia hanya ada satu pattern saja jadi ini kebetulan yang saya dapat tidak ada sablon BM800 nya ataupun toughware nya tapi dari sini kita bisa lihat bagian depannya ini atau yang saya jelaskan tadi bagian yang kelihatan lubangnya itu adalah depan kalau yang kelihatan kabelnya mungkin kelihatan dari sini kabelnya itu adalah bagian belakang jadi ini yang bagian depannya disini kita berbicara supaya suaranya lebih terdengar keras kalau kita ngomongnya disini atau disini itu tidak begitu keras memang terdengar tapi lebih fokus itu disini karena dia cuma single pattern saja ya tidak multi polar pattern oke kita tutup lagi dengan windshield nya ataupun pop filter kemudian pada pembelian sound card ini diberi 2 buah kabel seperti ini kabel ini adalah kabel TRRS to micro USB nah ini TRRS ujungnya satu lagi micro USB ya masih USB yang micro nah disini kita akan gunakan 2 buah sorry 2 buah handphone ya handphone yang satu yang kita gunakan untuk merekam artinya yang audionya mau kita pakai itu dicolokkan ke bagian ini live 1 boleh ataupun live 2 juga boleh disini disediakan 2 jadi disini saya ambil contohnya adalah live 1 ini untuk handphone yang akan merekam nanti artinya audio out nya yang akan direkam ini konektor ini saya colokkan nanti ke handphone saya ke handphone saya langsung handphone yang saya gunakan untuk mengambil video ini jadi suara di video yang setelah ini nanti akan diambil dari sini kemudian yang kedua kita colokkan sumber musik kita colokkan sumber musik misalkan kita mau karaoke ada musiknya kita nonton di youtube terus kita recordnya di HP satu lagi nah ini micro USB yang kedua saya colokkan ke accompany instrument nah disini saya colokkan ke accompany instrument nah ini untuk handphone yang akan merekam suara ya ataupun video oke fokus dong sayang oke disini accompany instrument untuk sumber audio baik itu dari handphone misalkan kita mutar youtube yang lagu karaoke dan sebagainya kalau ini live 2 sama dengan live 1 sedangkan ini adalah port untuk charging kalau yang ini untuk earphone kalau kita gunakan headset ya ataupun apa handset dari handphone kalau yang ini ini khusus untuk handphone yang TRRS headset yang bawaan handphone yang jacknya TRRS juga yang seperti ini yang 4 ya kalau yang ini yang earphone ataupun speaker ini jack yang 3,5mm seperti ini biasanya pada headphone nah yang 3,5mm pada bagian headset ya nah setelah itu sebentar saya contohkan langsung saja nah ini tadi aduh kabel angel limit oke condenser mic accompany instrument ini adalah instrument yang kita gunakan untuk live musiknya musiknya berasal dari smartphone kebetulan saya cobakan pakai smartphone ini smartphone Oppo saya colokkan ke sini untuk mutar musik nanti musik dari sini masuk ke sini kemudian yang ini ini untuk ke handphone saya yang merekam video ini dan saya akan colokkan headphone saya nanti ke port yang ini yang earphone ataupun speaker ya bukan di headset kalau di headset ini untuk handphone untuk hands free bawaan handphone yang ada 4 4 ini TRRS namanya seperti ini kalau yang ini untuk headphone yang hanya memiliki TRS oke sekarang kita desain seperti ini ini nanti akan saya colokkan ke handphone saya dan di sini saya akan colokkan headphone sebentar saya akan colokkan headphone setelah ini ini nah ini yang saya masuk dengan jack 3.5mm yang TRS ini dari headphone ya ini headphone yang saya gunakan adalah headphone Behringer ya headphone Behringer nah ini dia ini akan saya colokkan ke bagian ini earphone ataupun speaker supaya saya bisa memonitor audio dari alat ini oke ini ke headphone ini ke mic bm 800 ini ke handphone satu lagi sebagai input suara nanti saya akan buka YouTube dan ini adalah ke handphone saya sekarang teman-teman mendengarkan suara ini menggunakan mic bawaan dari handphone saya sekarang saya akan ganti untuk menggunakan suara dari ini sebelumnya kita kecilin dulu suaranya semuanya volume kita kecilin dan ini saya nyalakan terlebih dahulu oke oke sebelum saya colokkan ini ke handphone yang merekam video ini ada beberapa hal yang perlu di nyalakan terlebih dahulu pertama alat ini kita nyalakan ya ini gak kelihatan karena kena cahaya kemudian disini volume mic nya kita besarin volume mic nya kita besarin sekarang anda mendengarkan ya teman-teman mendengarkan suara dari mic bawaan handphone terus ini ada treble ada bass dan supaya suara dari sound kv8 bisa masuk ke handphone yang untuk merekam ini bagian record tertulis record ini ini saya harus besarkan saya bikin volume nya maksimum kemudian nanti disini ada yang bertuliskan musik musik ini adalah untuk membuat input dari ini bagian ini ya handphone yang menjadikan apa sumber musik itu di bagian musik ini kita besarkan volume nya sedangkan yang dituliskan record ini adalah output yang keluar masuk ke handphone kita dan monitor ini adalah yang digunakan untuk headphone saya ya ketika saya mau mendengarkan ataupun memonitor apa yang saya bicarakan itu potensio pada bagian monitor ini yang saya putar kalau musik untuk handphone yang sebagai accompanying instrument kalau record keluaran untuk handphone yang saya rekam ini kemudian kalau treble bass itu biasa untuk umum dan ini ada echo nya oke setelah ini kita akan langsung coba rekam dengan sound card ini oke sekarang saya sudah merekam video ini menggunakan sound card ini dengan mic bm800 mic volume nya sudah full untuk musik dari sini sudah full untuk record juga sudah full dan disini saya bisa setting untuk treble treble nya 1 2 3 testing ya ini untuk treble ataupun ada tinggi ini kalau kecil ini besar ada tingginya nah kalau ini bass nada rendah kita bisa setting nada bass nya seperti ini kemudian agar suaranya lebih sedikit menarik kita naikkan echo disini disini ada volume untuk echo seperti ini suaranya nanti akan sedikit menggemah nah kira-kira seperti ini suara kalau kita gunakan echo nah kita gunakan echo sekarang kita akan coba mendengarkan musik dari smartphone satunya lagi apakah musiknya juga bisa kerekam di handphone ini kita akan uji misalkan kita mau membuat karaoke ya misalkan seperti itu kita akan testing selamat menikmati 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 Ya, sekarang saya diam. Oke, musiknya tadi ketika saya diam, musiknya menyala ya, artinya masuk lagi sound musiknya. Cuma karena saya di pinggir jalan, jadi ada suara kendaraan atau apa itu dianggap ada input dari mikrofon, sehingga musiknya tetap diam. Coba saya kecilin suara mikrofonnya supaya dianggap tidak ada suara dari mikrofon. Oke, sekarang saya berbicara, suara musiknya otomatis hilang. Ini karena ada sedikit ribut di sini, sebenarnya kalau saya diam, hening, tanpa harus mengecikkan volume mikrofon ini, otomatis lagunya akan on kembali. Nah, seperti itu. Jadi suaranya, gain dari mikrofonnya terpaksa saya kecilin ya, karena terdengar suara kendaraan itu saja, dia menganggap bahwa ini kita sedang ngomong gitu ya. Jadi sekarang saya lagi ngomong, mungkin suaranya tidak sedikit kecil, karena saya memang sengaja kecilin supaya sensitivitas dari mikrofonnya kecil. Sekarang saya berhenti bicara, musiknya otomatis akan on. Oke, CDBase Music CBS One One FM buat semua kalah muda yang masih nongkrong di ini frekuensi. Kira-kira begitu ya. Ini saya ngomong, musiknya sediam, dan ketika saya diam... Oke, musiknya on kembali. Saya up kembali untuk gain mikrofonnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk disini sebenarnya banyak efek. Ada di video saya sebelumnya, cuman di video saya sebelumnya setupnya ini berbeda, ya, karena sesuai kondisi, setupnya berbeda. Intinya disini ada elektro, ada pitch band, ya, suara laki-laki, perempuan, suara chipmunk, ada juga suara kayak suara robot, ada suara kayak untuk MC, ya. Cuman yang spesial tadi yang saya kasih tahu itu adalah dodge, ya. Disini ada love, ketawa, ada tepuk tangan, dan lain-lain. Misalkan seperti tepuk tangan begini, ya. Oke, misalkan kita sambil ngobrol, ada yang perlu kita buat tepuk tangan, ya, ataslah. Kita bisa pencet disini semuanya. Untuk lebih lengkap efeknya itu ada di video yang satu lagi. Namun ini MC, ya, biasanya digunakan seperti ini. Nah, ini adalah efek MC. Suaranya agak sedikit lebih bersih daripada yang ini, ya, selibawaannya. Kalau yang ini adalah efek MC. Kemudian ada shockwave, kalau shockwave ini agak berisik. Nah, suaranya seperti ini kalau shockwave, sensitifnya terlalu kuat, agak berisik. Kemudian yang magic. Oke, yang seperti ini, ya. Seperti kalau diwawancarai tapi tidak ingin ditanggungi suara aslinya. Yang ini jenis band, ada dua, ya, ada dua jenis. Yang ini yang jenis pertama. Yang ini yang jenis pertama. Jenis kedua. Yang ini jenis yang ketiga. Ini yang efek seperti chipmunk. Efek ini kalau untuk kita tahu, Agak sedikit selam. Terus yang ini elektro. Nah, yang ini elektro. Suaranya itu bergelombang, ya. Jadi kalau kita ngomongnya agak panjang, misalkan. Di mana akan ku cari. Oke, kira-kira seperti itu. Kembali normal ke efek MC. Oke, ini adalah efek MC ya. Kalau yang ini tidak merubah efek suara, Hanya tambahan. Misalkan kiss. Nah, ini ketawa. Oke, ini applause. Nah, kira-kira seperti itu. So, kesimpulannya. Ternyata setelah saya dengar beberapa take tadi. Mikrofon BM800 ini, Kualitas suaranya lebih padat, Lebih keras. Dibandingkan menggunakan mic lavarier Yang biasa saya gunakan, yaitu Boya BY-M1. Ini Boya BY-M1 ya. Ya, mic-nya ini lebih crispy bunyinya. Lebih nyaring. Mungkin karena untuk vokal saja. Tapi dia lebih ke middle high. Lebih nyaring. Karena memang tidak ada bass-nya di sini ya. Nah, dengan BM800 ini, Suaranya seperti ini. Bisa jadi lebih... Lebih renyah. Suara bass-nya juga kelihatan ya. Jadi kita ngomong itu tidak betul-betul garing. Kalau yang lavarier ini, Lebih garing. Ini dia lavariernya. Dari Boya BY-M1. Intinya ya, BM800 ini lebih cakep daripada Boya BY-M1. Menurut review yang ada di sini dan hasil yang sama-sama kita dengarkan. Intinya, microphone BM800 ini worth it banget. Karena sekarang yang saya gunakan ini adalah microphone BM800-nya ya. Untuk ngomong sama teman-teman sekarang yang ada di video. Worth it banget untuk dibeli dengan harga 100 ribuan saja. Ya, kadang-kadang ada yang lagi shell itu bisa lebih murah. Bisa juga paketnya dengan sound card ini. Kalau sound card ini harganya juga hampir 200-an. Kalau stand M tadi itu stand-nya tadi yang bisa ditarik-tarik itu 100-an lebih. Oke. Itu saja review dari saya. Jika ada yang kurang jelas ya, mohon maaf. Angel dari kameranya terlalu sempit. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita akan cari kamera yang lebih white angel. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dan kesimpulannya tadi, dari saya pribadi, bukan dari endorse ataupun dari apapun juga. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya matiin ekonya. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 786 komputer ofisial. Salam bahagia.